hanya yang singkat dan juga boleh dibilang sibuk gitu ya di masa awal Islam itu itu yang membuat sampai akhirnya Abu Bakar meninggal tidak banyak hadis yang diulatkan dari jalur beliau baik nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sakit berat gitu ya tapi ketika beliau sakit sekalipun masih terus mau imami sholat di masjid Nambawidu nah ketika semakin berat gitu sakitnya maka Rasulullah meminta agar Abu Bakar yang menggantikan beliau menjadi imam nah si Naisa ini sempat protes gitu jangan ayah saya deh kira-kira begitu mungkin kalimatnya karena Abu Bakar ini maksudnya ayah saya itu termasuk orang yang perasaannya itu peka gitu jadi ada beberapa sahabat Rasulullah itu kalau dengar atau membaca ayat-ayat sucian Quran terutama ayat-ayat utam neraka itu gampang langis gitu Pak nah tangisan itu dikhawatirkan nanti akan mengganggu konsentrasi jamaah yang ikut di belakangnya gitu nah tapi Rasulullah tetap bilang gitu bahwa udah Abu Bakar tetap gitu ya yang menjadi imam gitu nah ketika subuh terakhir hari Senin 12 Rabi Al-Aman itu kan Abu Bakar menjadi imam sholat subuh gitu ya nah Rasulullah ini keluar dari kamarnya gitu keluar dari kamarnya dan hampir-hampir saja sholat itu menjadi terganggu gitu Pak karena para sahabat yang ikut bermakmum kepada Abu Bakar itu melihat Rasulullah masuk gitu sehingga sangking senangnya melihat Nabi kan kalau Nabi sudah keluar berarti sehat gitu pikirannya nah Abu Bakar itu berupaya untuk mundur gitu Pak mundur sudah sedang sholat gitu tapi Rasulullah memberikan disyarat untuk tetap memimpin sholat sampai selesai jadi Rasulullah jadi masbuk ya beliau jadi masbuk ya masbuk ya nah keutamaan Abu Bakar ini banyak dan sampai imam sholat itu saja yang yang harusnya yang biasanya Rasulullah minta digantikan oleh Abu Bakar ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar , makanya nanti kalau kita bicara tentang perkembangan siah ini juga menarik karena banyak hadis-hadis yang diolehkan oleh Ahlul Bayit dan apa mengarah kepada tiga imam tiga khalifah pertama ini yang berindang menjadi sangat kontradiksi dalam segi apa panggung politik gitu ya nanti saja kita bahas bagus kalau nanti sakitnya itu apa dari layaknya lebih jelas lagi meningitis atau panas atau deman kalau dari hadis-hadis sohi yang termasuk dari kitabnya Ishak ini beliau panas gitu cuman gak jelas ya panas itu kan reaksi semua penyakit kan panas ke jalannya misalnya kan punya ada kanker orang panas ada orang sakit kena paru panas karena kan menolak tubuh reaksi tubuh panas gak ada ya gak ada pak setahu saya mungkin bapak-bapak ada yang tahu kalau abu bakar itu malaria pak gitu jadi ketika ketika menjelang menjelang hijrah bersama rasulullah abu bakar itu pernah sakit gitu sakit malaria itu nah nanti penyakitnya itu serupa dengan penyakit yang beliau dirita menjelang beliau meninggal jadi dari situ kita bisa simpulkan tak kambu dan seterusnya tapi rasulullah sendiri setahu saya dari beberapa kitab yang saya baca itu beliau kan jarang sakit pak gitu hanya sakit dua kali kalau tidak salah sepanjang hidupnya itu pertama itu ketika diguna-guna oleh apa seorang bukun di Mekah yang kedua sakit ketika ini menjadi penyebab beliau meninggal jadi ini juga menunjukkan bahwa rasulullah meninggal dalam keadaan yang normal maksudnya penyakit adalah sebuah sebuah musabab sebuah sebab yang melimpa semua orang banyak orang menjelang beliau meninggal kan gak ada orang setau-tau sehat meninggal gitu aja artinya beliau normal meninggal dan sekaligus juga menunjukkan bahwa rasulullah itu memang gak meninggal dibunuh gitu mungkin dengan teknologi DNA sekarang mungkin bisa ketawa urut lagi oh dulu sakitnya ini bisa gak atau bullying bisa juga sih kalau boleh kirain ini dari anak keturunannya gitu maksudnya kan bisa ditelesur dimana sudah sekian abad ya pak lagi pula makam rasulullah itu kan gak ini pak gak boleh kan ya buat yang sudah pernah ke sana yang ke mandina di rodoh itu kan ditutup rapi ya maksudnya kalau pengunjung memang gak boleh masuk gitu ya tapi kalau ada pengunjungnya informasik gitu kalau saya gak salah ketika ditutupnya itu itu kan pada masa Umar bin Abdelansi jadi yang dibuat penutupnya itu dan salah seorang Imam Hadis kalau salah Imam Nawawi itu pernah lihat dari atas ketika lagi diperbaiki itu jadi posisinya bukan makamnya kan rata walaupun rata itu kelihatan gitu ini makam gitu ya dan posisi sahabat yang dimakamkan di sana yaitu Abu Bakar dan Umar itu posisinya mengapit gitu dan posisinya itu kepalanya menurut banyak riwayat kalau ini Rasulullah kepalanya itu kepala Abu Bakar dan kepala Umar gitu ke arah kiri jadi sedikit di bawah jasat Rasulullah baik nah usai sholat subuh itu Rasulullah itu masih sempat bicara bicara di podium di bimbar pertama beliau menanyakan hutang pihutang jadi kalau misalnya ada diantara anda yang punya pihutang dan memang ada beberapa sahabat yang berdiri minta bahwa anda pernah bilang dan selalu langsung minta bayarkan dari apa keluarganya bayarkan bayarkan sehingga semua selesai dan memang kondisinya sudah sangat lemah banyak riwayat menceritakan Rasulullah sudah kelihatan lemah dan ini bisa ini bisa dilihat dari kaum kerabatnya jadi orang-orang kurauis itu kalau melihat seseorang yang akan meninggal itu bisa kelihatan dari air mukanya makanya maksudnya tampangnya gitu misalnya ini orang tentunya ini ya apa namanya empirik gitu ya tapi memang mereka punya ilmunya mungkin jadi aurah tertentu gitu berubah yang jelas dari biasanya saya lihat sendiri saat-saat mau sebelum meninggal kakak saya setengah jam sebelum lah kok mukanya aneh ini bukan saya muka siapa nih dia malu benar ke belakang minta ganti pakaian pulang meninggal enggak sakit apa enggak sakit apa banyak saya enggak tahu minta dantar ke dokter saya sanggupi dia minta waktu mau ganti pakaian ke belakang jadi ganti pakaian semua baru sebelum ganti itu saya dateng kan kok kakak saya mukanya gini lebih seger lebih cantik dan saya mimpi sebelumnya kok ada aneh lah terus saya minta saya makan dulu sebentar dia ganti pakaian ke kamar mandi pas pulang terus lompas ini sama lihat muka siapa lagi ya berbeda aja ini mukanya misalnya pak geri udah enggak pakai pak geri ya tapi sekarang masih kayak pak geri kayak ini kayak anaknya ada perubahan terutama dari kalangan Bani Hashim keluarga dekat terus semua itu gentarnya oleh Bina Betulib yang sudah bisa membaca ini enggak lama gitu ya maka meninggal dan memang ketika nanti beliau wafat yang